Keteria pendidik yang baik Yang pertama bagi orang tua dan juga guru Pemaaf dan tenang Ini penting sekali Pemaaf dan tenang Kalau orang sudah seperti kita Kita sudah bisa mengontrol emosi segala macam Maka tentu orang tidak akan melakukan kesalahan Dan kalau anda selalu yang terbawa adalah emosional Anda tidak akan pernah bisa memperbaiki orang Perhatikan apa yang Allah sebutkan tentang masalah Pemaafin Al-Imran surah nomor 3 ayat 134 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahimmanasyaitonurajim Walqadhiminal ghayza wal'afina anil nas Wallahu yuhibbul muhsinin Ini tentu potongan ayat ya Potongan ayat Al-Imran 134 Yang bunyinya Dan orang-orang yang menahan amarahnya Qadhiminal ghayza Kata ulama Adalah orang yang marah Dalam kondisi dia punya power Dia dalam kondisi benar Dia marah Dia bisa lampiaskan Tapi dia qadhim Qadhim artinya dia menahannya Justru pada saat itu Walqadhiminal ghayza Allah malah memuji mereka Lalu Allah mengatakan Wal'afina anil nas Orang yang suka memaafkan orang lain Maafkan Mereka masih jahil Kalau mereka sudah tahu seperti kita Maka tentu saja mereka tidak akan lakukan Maafkan mereka Jadikan mereka tadi saya bilang Aset amal jari anda Jadikan heran Terima kasih telah menonton!